assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua jumpa lagi kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang apa itu kodaki air dan bagaimana kita melihat kodaki air untuk melihat kodaki air itu banyak sekali software yang bisa digunakan untuk melihat kodaki air disini di playstore kita tinggal menulis saja pembaca kodaki air pembaca kodaki air dan disini ini begitu banyak pembaca kodaki air disini salah satunya ini yang yang tampil disini adalah pembaca kodaki air nah disini kita tinggal install saja atau mengklik atau akan install seandainya kita menginstal disini maka otomatis pembaca kodaki air itu akan terinstall ke HP kita adalah pembaca kodaki kodaki air nah sedangkan yang dimaksud disini kita seringkali saat bertransaksi dengan dompet digital kita melakukan scan kodaki air nah disini kodaki air itu bukan sembarangan jadi kodaki air itu mampu mempercepat dan mempermudah proses transaksi apa saja itu bisa dengan kodaki air kodaki air adalah pengembangan dari barcode yang dulu itu kita kenal dengan barcode sekarang sudah dengan nama yaitu kodaki air yang merupakan kepanjangan dari quick respon itu respon cepat nah kodaki air itu dikembangkan pertama kali di Jepang pada tahun 1994 sekarang sudah sangat berkembang ini sudah terinstall saya sekarang coba untuk membukanya kita buka saja inilah pembaca kodaki air berarti saat muncul seperti ini kita izinkan saja nah disini kita mulai membaca kodaki air kodaki air itu bisa biasanya berupa di kode-kode identitas atau sertifikat temuncul berhubung ini kita nyoba kita nyoba aja dari membaca kode-kode air yang berada di ini Google nah disini terbaca kodenya saya kembali dulu disini saya akan membaca ini sebetulnya apa sih Oh disini ternyata dia SID dari Abdillah Wifi kata sandinya Jupiters X PC kita bisa membaca macam-macam kode QR disini saya kembali lagi mencoba membaca kode QR dari ini langsung lihat terbaca SID Wahidin kata sandi ini saya coba lagi sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis alias orang bayar Hai kode QR ini juga bisa untuk mendeteksi apakah sebuah sertifikat atau piagam atau yang lainnya itu asli atau palsu kita juga untuk produk-produk produk-produk itu bisa ini ternyata di itu adalah sebuah blogspot nah saya coba lagi cara mempergunakannya itu mudah sekali tinggal kita buka ya dari awal terus dia langsung muncul ke area pemotretan saya tutup saja ini saya coba coba bintang 5 ada bagus sekali ini saya coba membuka dari awal nah disini kode QR akan saya buka dari awal ini QR scanner jadi teman-teman juga penting sekali untuk menginstall KN scanner ini karena kita bisa jadi tahu data ataupun barang itu asli atau palsu lainnya ada ini kata sandi sekian ini dari sekian banyak yang ada di Google ini kode-kode air semuanya terbaca saya kembali lagi dan membacanya juga sangat cepat kalau tidak terbaca berarti itu bukan tidak nah ini baru terbaca itulah kode QR kode QR ini saya coba baca lagi nah ini langsung jadi sebuah WML itulah pengetahuan mengenai kode QR untuk mengecek apakah produk sebuah produk asli atau tidak juga untuk mengecek sertifikat-sertifikat ataupun produk yang ada kode QR nya penginstalannya mudah pemakaiannya juga mudah terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat untuk video-video lainnya bisa dilihat atau diikuti di channel komputer menduan atau di HP menduan tentang HP kalau komputer menduan tentang komputer silahkan kunjungi channel kami di HP menduan ataupun komputer menduan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menyaksikan video ini jika Anda suka dengan video ini silahkan tekan like jika ingin tahu lebih banyak tentang video-video tutorial ap silahkan tekan subscribe karena subscribe itu gratis gratis terima kasih terima kasih